Yang kedua Bapak-Bapak sekalian, saya sangat terharu, ataupun sedih, bukan terharu, mendengarkan pengumuman yang dibacakan oleh MC tadinya. Kas masjid berjumlah 14.000 rupiah, siapa hati yang tidak terluka, kemana tangan-tangan dermawat, kemana tangan-tangan yang mau menyumbang, kemana tangan-tangan yang mau menginvestasikan hartanya yang akan diabadikan oleh Allah di Yomil Qiyamah. Tidak ada kelebihan, tidak ada harta yang kekal, melainkan investasi kita untuk akhirat. Semoga di masa-masa yang akan datang, pengumuman di masjid ini akan berubah nominalnya dengan tangan-tangan yang dermawan hadir ke masjid. Kalau kita pelit, itu tidak akan berbuah hasil dalam kehidupan kita, karena harta itu akan mengantarkan kita sampai ke liang lahan. Setelah kita meninggal dunia, tidak ada pajero spot itu masuk ke kubur kita. Tidak ada harta-harta yang kita bangun yang indah, nominal angka yang berada yang kita depositkan di bank kita, di rekening kita. Akan kita bawa mati tidak, tetapi itu akan tinggal di perebutkan oleh anak cucu kita. Di perebutkan oleh ahli waris kita, di perebutkan oleh orang-orang yang kita tinggalkan. Bahkan ada di antara mereka, dengan banyaknya harta yang kita simpan, mereka mengalirkan darah bertikai dan berselisih. Dalam beberapa pendapat yang kami baca, Nabi Muhammad itu sangat dermawan, melebihi hembusan angin. Dalam kehidupan manusia ini, yang paling dermawan adalah Nabi Muhammad. Beliau dideklarasikan sebagai seorang yang miskin. Namun kenyataannya, Nabi Muhammad itu tidak miskin. Tetapi kenapa beliau dideklarasikan sebagai orang yang miskin? Hartanya bukan milik pribadinya. Ada harta yang diberikan, yang beliau dapatkan dari hasil peperangan. Yang beliau tujukan, semuanya fisa bilillah. Diberikan kepada anak yatib, diberikan kepada fakir miskin, diinvestasikan kepada orang-orang yang membutuhkan untuk kemeselahatan agama. Sehingga kemulikan Nabi Muhammad itu, dirasakan oleh umat yang banyak. Kita hari ini, harta kalau kita hitung-hitung sudah sangat banyak. Adakah harta kita itu singgah ke masjid? Adakah harta kita itu singgah dalam perutnya anak yatib? Adakah harta kita itu dirasakan oleh fakir miskin? Atau sebaliknya, punya mereka yang kita ambil? Sehingga kaya raya nampak dalam permukaan. Sayyidina Umar, beliau ingin menjadi seorang sahabat yang sangat dermawan. Dalam sebuah cerita yang kami pernah baca, beliau datang ke hadapan Nabi Muhammad, membawa 50% harta kekayaannya untuk beliau investasikan, Nabi Muhammad ingin mengadakan peperangan dengan kafir Qurais. Saat datang Umar bin Khattab di hadapan Nabi, beliau serahkan hartanya, Ya Rasulullah! Dengan tegap, dengan gagahnya, Umar bin Khattab berkata, Ini 50% harta kekayaanku, kuserahkan kepadamu, wahai Rasulullah, untuk persiapan, engkau lakukan peperangan. Sayyidina Umar bin Khattab, setelah memberikan hartanya, beliau berada di pojok tempat tersebut. Beliau bangga ingin melihat, adakah sahabat yang lebih dermawan dari diriku bergumam dalam hatinya? Saat beliau tertawa, tersenyum, melihat sahabat yang lain tidak melebihi investasi beliau, tiba-tiba hadir seorang sahabat yang sangat luar biasa, yang diberikan dengan titel As-Siddiq, iaitu Abu Bakar. Beliau datang dengan 100% kekayaannya, seluruh kekayaannya, beliau bawa ke hadapan Rasulullah, beliau berkata dengan lantang, Ya Rasul! Ini semua hartaku, kuserahkan untukmu menjalankan fitrah dan risalah Islam. Sehingga Umar bin Khattab terkaget, beliau menghampiri Abu Bakar dan bertanya, Ya Aba Bakar, Wahai Abu Bakar, kenapa engkau sanggup memberikan seluruhnya hartamu? Apa yang engkau makan besok? Apa yang akan disantap oleh anakmu? Apa yang engkau lakukan di hari mendatang? Sedangkan hartamu sudah habis. Apa yang dijawab oleh Abu Bakar? Ya Umar, kenapa engkau takut? Kita tidak akan dimatikan oleh Allah, sebelum rezeki itu sempurna diberikan kepada Allah. Apa yang akan kita makan besok, sudah ditentukan dalam lawin mahfud. Dan kita tidak perlu takut, selama Nabi Muhammad, Rasulnya Allah, dan kita bersama Allah, akan dijamin kehidupan kita di masa yang akan datang. Artinya, para sahabat ini sangatlah dermawan. Abu Bakar pernah memerdekakan Bilalbir Rabbah, berlipat ganda, beliau siap memberikan kontribusinya demi kemajuan Islam. Kenapa ini tidak kita jadikan sebagai sebuah indikator, bagaimana Islam sejati, bagaimana Muslim sejati, bagaimana para kader Islam sejati, yang loyal, hartanya, diberikan di jalan Allah. Pengalaman pribadi Pak, di akhir paparan singkat ini. Setiap hari kami hidup dengan anak yatim di pesantren. Setiap hari kami hidup dengan guru-guru yang hartanya, minim. Apa yang kami lakukan, bukan sebuah kebanggaan. Setiap hari kami memberikan makan kepada mereka, tapi Allah berjanji lain. Sampai detik hari ini, tidak ada satu kekurangan pun, yang dirasakan oleh khatib. Kenapa? Walaupun kita memberikan harta terbaik kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita, Allah akan menambah dan melipat ganda hal tersebut. Tetapi berbeda, kalau kita investasikan di jalan Allah, maka akan, harta tersebut akan abadi, dan akan menjadi singgah sana di Yawmintiyah. Mudah-mudahan, melalui mimbar yang sederhana ini, kami mengajak, untuk pribadi kami, dan umumnya kepada jamaah sekalian. Yang pertama, mari kita tingkatkan ibadah dalam bulan syakban ini, sebagai ajang persiapan kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Yang berikutnya, gemarlah untuk bersedekah, memakmurkan masjid, dan hadirkan harta-harta terbaik kita dalam perutnya anak yatim. Hadirkan harta-harta terbaik kita dalam tangannya fakir miskin. Tempat-tempat beribadah, tempat yang memajukan Islam, karena itulah yang akan mampu membantu kita. Dari siksanya Allah, dari azabnya Allah, dari pediknya siksa alam barzah, sehingga harta itu datang, untuk berkata, mereka adalah ahli sedapah. Di penghujung sebagai penyemangat, Allah pernah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Munafibun, Ayat ke-10, di mana di sana diceritakan seorang umat, seorang hamba yang menyesal, karena saat hidupnya, beliau punya harta tidak mahu menafkahkan di jalan Allah, apa yang disampaikan oleh Allah. Fayaqula Rabbi, mereka berkata, Wahai Tuhanku, lawla akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau tidak mematikan diriku, seandainya engkau tidak mentakhirkan kehidupanku, seandainya engkau tidak mendatangkan ajal dalam kehidupanku, apa yang disampaikan oleh orang yang menyesal tersebut, fa'asaddaqa wa'akum minas salihin, saya akan bersedekah, subtansinya seolah-olah orang yang sudah meninggal, yang menyesal punya harta, ingin kembali ke dunia untuk bersedekah, namun sudah terlambat. Semoga kita tidak termasuk di antara mereka. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya, dan umumnya kepada jemaah sekalian. Terima kasih telah menonton!